Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Masko Kreatif dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai Prosa.ai. Jadi apa itu Prosa.ai? Prosa.ai ini adalah penyedia layanan untuk mengubah teks menjadi suara atau sebaliknya, merubah suara menjadi teks. Layanan ini biasa dikenal dengan istilah text to speech atau speech to text, jadi merubah teks menjadi suara dan sebaliknya. Dan ini adalah salah satu layanan yang menurut saya sudah cukup mendekati dengan hasil suara aslinya. Artinya sebenarnya layanan seperti ini banyak, bisa dari Google juga ada, dan dari Prosa.ai ini dia sudah mendekati dengan intonasi alami manusia. Oke, untuk yang penasaran silakan langsung saja buka websitenya di Prosa.ai. Di sini ada banyak sekali solusi yang ditawarkan dari pihak Prosa.ai. Salah satunya adalah untuk membuat interaksi pelanggan, ada multi-channel analitik, speech analitik, dan chatbot. Ini bisa digunakan untuk membuat chatbot juga. Kemudian untuk optimasi bisnis bisa diterapkan sebagai meeting transcript. Jadi ketika meeting, kita bisa menggunakan fitur yang namanya speech to text. Artinya kita tidak perlu lagi mencatat ketika ada pembicaraan, karena sudah menjadi tugas dari Prosa.ai ini untuk mengubah suara menjadi text. Kemudian ada regulatory technology. Ini penerapannya ada di sebelah sini ya. Kita pilih lagi. Ini ada deteksi penyipuan. Jadi si Prosa.ai ini juga sudah bisa mengenali voice biometrics. Dan yang ini bisa dipelajari lagi. Untuk khusus kali ini, kita akan mempelajari yang text to speech. Merubah text menjadi suara. Untuk yang ingin lihat detailnya, bisa lihat di Prosa.ai ya. Pelajari lebih banyak lagi di bawah. Karena ini juga masih proses pengembangan-pengembangan dan penyempurnaan. Jadi ini adalah khusus untuk text to speech. Layanan ini biasa dipakai oleh mereka yang membuat video-video review atau video-video untuk menjelaskan tentang film lebih singkat atau membaca narasi berita dan banyak digunakan oleh konten kreator di channel YouTube maupun TikTok. Dan dari Prosa.ai ini memberikan solusi buat kita yang ingin mencoba terlebih dahulu, yaitu fitur coba gratis selama 30 hari. Buat teman-teman silakan daftar saja mencoba dan lihat hasil suaranya. Oke, ini adalah keterangannya di bawah. Dan Prosa.ai ini sudah mendukung beberapa bahasa, terutama yang saya sangat kagum dengan pelayanan ini adalah bahasa Indonesia yang suaranya sudah cukup mendekati natural. Penggunaannya. Oke, untuk penggunaan Prosa.ai ini banyak sekali. Salah satunya adalah podcast, audiobook, dan asisten virtual. Kita akan coba mendengarkan sampel-sampel dari Prosa.ai menjadi tiga kategori ini, dan nanti selanjutnya kita akan mencoba membuat sendiri. Oke, kita coba dengarkan dulu untuk sampel yang di podcast. Halo, selamat datang kembali bersama saya, Oce, di podcast Prosa.ai. Jadi, hari ini saya mau bahas solusi-solusi berbasis teknologi AI yang bisa membantu dalam pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang. Seperti yang udah kita semua tahu, virus corona ini menuntut semua orang untuk beradaptasi dengan cepat. Mulai dari pola kebiasaan sehari-hari kayak pakai masker kemana-mana, sampai kerja dari rumah. Tapi jangan khawatir, Oce bisa kasih tahu nih beberapa alternatif solusi yang ditawarkan Prosa.ai. Yang pertama, namanya meeting analytics. Di era sekarang ini, jadi banyakkan rapat-rapat yang diadakan secara online. Untuk mempermudah notulensi dan pencatatan rapat-rapat tersebut, kita bisa nih tinggal upload rekaman audionya ke meeting analytics. Lalu jreng, keluar deh transkripsi notulensi rapatnya. Oh iya, meeting analytics juga bisa dipakai secara real time. Terus, yang kedua ada social monitoring dashboard. Social monitoring dashboard Prosa.ai ini bisa membantu kita dalam memantau persentase beri tahap serkait COVID-19. Dengan adanya social monitoring dashboard Prosa.ai ini, kita jadi bisa mengambil tindakan cepat berdasarkan data terakual. Bukan itu aja lho, kita juga bisa lihat tren isu dan sentimen, dan juga memberikan klarifikasi ataupun respon. Selain itu, ada juga chatbot e-government. Sistem ini tuh dipakai untuk membantu pemerintah dalam ngasih info seputar COVID-19 ke masyarakat. Chatbot ini bantu banget nih dalam penyampaian info dengan cepat langsung dan terintegrasi. Bukan cuma itu aja, Oca denger chatbot ini juga bisa digunakan buat survei dan deteksi dini pada publik. Keren banget deh, pokoknya Oca kagum. Nah, selain AI yang pakai pemrosesan teks dan suara, Prosa AI juga punya lho solusi yang berbasis pemrosesan gambar dan video. Yuk, kemarin Oca dikasih tahu, namanya itu Vision AI Modules. Vision AI Modules ini terbagi jadi beberapa fitur. Coba Oca simak satu-satu ya. Tahu kan kalau pas lagi pandemi gini, semua disarankan untuk pakai masker. Nah, salah satu fitur yang disediakan adalah deteksi penggunaan masker secara otomatis dan real-time. Untung Oca sekarang lagi pakai masker ya, kalau nggak bakal ketahuan nih. Lalu yang kedua ada yang namanya People Counting and Crowd Detection. Fitur yang ini gunanya untuk mantau penerapan protokol physical distancing dan deteksi kerumunan lewat kamera CCTV. Memang ya, untuk jaga kesehatan kita semua, kita harus hati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, ada juga Face Recognition. Dan kalau fitur yang ini, setau Oca penggunaannya bisa luas banget. Mulai dari otentikasi data, verifikasi, sampai pengenalan wajah lengkap deh pokoknya. Nah, itu deh beberapa contoh solusi berbasis teknologi dari perosa AI yang bisa bantu kita selama COVID-19 ini. Tapi, Oca kasih bocoran deh, sebenarnya itu belum semuanya juga. Masih ada banyak lagi solusi-solusi AI, tunyanya perosa AI. Makanya, stay tune terus ya di podcast Oca. See you next time guys. Nah, seperti itu teman-teman, untuk hasil dari suara yang dihasilkan oleh layanan perosa.ai ini. Dan lebih menariknya lagi, perosa.ai ini tidak perlu kita install di komputer, artinya kita hanya perlu mengakses websitenya saja. Kita sudah bisa menggunakan layanan yang ditawarkan oleh perosa.ai. Dan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, saya di sini akan mencoba membandingkan antara hasil yang dihasilkan oleh perosa.ai dengan yang dihasilkan oleh Google terjemahan. Kita ambil saja contoh dari satu baris ini. Kita dengarkan dulu sekali lagi. Halo, selamat datang kembali bersama saya Oca di podcast perosa.ai. Oke, kita dengarkan sepintas saja. Lalu kita coba paste tulisan ini. Dan kita dengarkan dari fitur text-to-speech bawaan dari Google. Ini sudah dipilih bahasa Indonesia. Kita coba dengarkan. Halo, selamat datang kembali bersama saya Oca di podcast perosa.ai. Jadi, hari ini, saya mau bahas solusi-solusi berbasis teknologi AI yang bisa membantu dalam pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang. Oke, itu adalah suara yang dihasilkan dari Google. Lebih natural yang di perosa.ai, bukan? Oke, dan kita berikutnya akan coba dengarkan penggunaan untuk audiobook. Pemanfaatan text-to-speech untuk berbagai kebutuhan. Teknologi AI di Indonesia perlahan-lahan mulai menancapkan fondasinya. Tidak dapat dialakan lagi, di masa depan AI akan mengambil alih banyak aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengubah yang manual menjadi lebih otomatis, meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan, serta menciptakan interaksi manusia komputer yang lebih natural. Oke, ini adalah penggunaan di audiobook. Hasilnya juga sangat natural dan tidak terlalu terlihat. Ini adalah hasil dari mesin. Selanjutnya kita akan dengarkan dari asisten virtual. Selamat pagi, saya Alca dari Voiceboot Perosa AI. Apa saya boleh tahu dengan siapa saya bicara? Baik Pak Eko, apa ada yang bisa saya bantu? Baik, saya catat sebentar ya. Saya coba rangkung dari informasi yang Pak Eko telah sebutkan ya. Berarti problemnya adalah sulitnya memonitor respon dan feedback pelanggan pada media sosial ya. Untuk keperluan yang Anda telah deskripsikan tersebut, dari kami sendiri menawarkan penggunaan solusi multi-channel customer experience analytics, atau singkatnya CX. CX dapat membantu Pak Eko dan tim untuk menganalisis topik yang sering dibahas oleh para pelanggan pada berbagai kanal media sosial perusahaan Anda. Selain itu, CX juga bisa menganalisis sentimen pelanggan dan tren percakapan secara otomatis. Baik Pak Eko, berarti ada kebutuhan untuk melihat hasil analisis berdasarkan mulaiyah atau periode waktu ya Pak? Jangan khawatir Pak, CX kami juga dilengkapi dengan dashboard yang bisa melakukan hal tersebut. Ya, betul Pak. Apa ada lagi yang bisa saya bantu? Baik Pak Eko, apa jawaban saya sudah cukup jelas? Baik, untuk informasi lebih lanjut bisa langsung kontak kami dengan email ya. Terima kasih Pak Eko, kami tunggu kabar selanjutnya. Oke, nah itu dia untuk contoh penerapan menjadi asisten virtual. Jadi tidak perlu lagi yang namanya menggunakan admin atau sejenisnya karena sudah bisa menggunakan asisten virtual. Semuanya serba otomatis dan menjadi sebuah kata yang natural diproses oleh proses.ai ini. Oke, langsung saja teman-teman yang ingin mencoba bisa klik coba gratis dan daftarkan lewat email. Di sini saya sudah mencoba mendaftarkan dan saya akan mencoba untuk menerapkannya. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa proyek sampel. Di sini ketika menggunakan trial, saya mendapatkan kuota karakter sebanyak 10.000 dan ini sisa 5.968 karakter. Jadi saya sudah menghabiskan hampir setengahnya dari karakter yang di jatah. Dan untuk sekali proses, di sini dibatasi 2.800 karakter bersekali proses. Oke, kita langsung coba. Mungkin saya coba-coba perdengarkan dulu hasil yang saya buat sebelumnya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Masku Kreatif. Pada video kali ini kita akan belajar membuat voiceover menggunakan layanan dari Prosa.ai. Dan suara yang kalian dengar saat ini adalah salah satu karakter pengisi suara dari layanan text-to-speech yang dimiliki Prosa.ai. Keren bukan? Ayo belajar! Nah, gimana teman-teman? Kurang lebih hasilnya seperti itu. Ini tidak seperti yang dibacakan atau terdengar di double text-to-speech, tapi lebih seperti seorang yang memang sedang rekaman dan real. Nah, teman-teman bisa terapkan ini untuk membuat review film, untuk membaca narasi atau membaca cerita, kemudian dijadikan konten dengan background musik atau dengan gambar-gambar ilustrasi. Silahkan dikreasikan sendiri. Jika teman-teman mengamati, di beberapa video TikTok atau video YouTube, banyak yang menggunakan teknologi ini, terutama untuk mengulas film. Oke, kita coba. Di sini ada bagian suara. Suara bisa dipilih untuk karakternya ada dua, Dimas dan Oca. Untuk karakter Dimas, memiliki gaya bicara formal dan ekspresif. Kecepatannya bisa diatur normal atau sampai dengan 0,25. Kemudian untuk tinggi rendahnya nada, bisa diatur juga. Dan untuk Oca, dia hanya memiliki satu gaya bicara, yaitu ramah. Kecepatannya sama, bisa diatur. Dan untuk sintesis bahasanya, ini uksus untuk Indonesia. Oke, kita akan coba membuat dengan Dimas. Jika kalian punya tag-nya, juga bisa upload di sini. Kita langsung ketikan saja untuk tag-nya. Penggunaan tanda paca di sini sangat mempengaruhi dari intonasi yang akan dihasilkan. Jadi, penggunaan koma dan titik itu harus diperhatikan. Terima kasih. Oke, untuk tag-nya seperti ini dulu. Coba kita sorot. Ada opsi nggak? Ini nggak ada. Berarti hanya seperti itu ya. Dan pertama kita beri nama sintesisnya. Ini adalah Test Atau Tutorial Prosa AI1 Formatnya MP3 Kemudian kita pilihnya lagi-lagi Kayak bicara formal Kecepatan normal Mata tinggi Kita coba sintesiskan. Ini adalah 88 karakter Per-2800 Sudah muncul ya di sebelah sini. Kita coba apply. Hi, saya Dimas Saya sedang belajar membuat suara dengan layanan terbaik dari Prosa.ai Oke, itu Kita coba suara Gaya bicara ekspresif Hi, saya Dimas Saya sedang belajar membuat suara dengan layanan terbaik dari Prosa.ai Oh iya, jangan lupa Ketika selesai merubah Gaya bicara Kita sintesiskan ulang Karena ini akan mempengaruhi dari hasil yang Diciptakan Kita lihat hasilnya Hi, saya Dimas Saya sedang belajar membuat suara dengan layanan terbaik dari Prosa.ai Nah, itu adalah Yang gaya ekspresif Sekarang kita akan Ubah Oca Hai, sepertinya dibaca kurang tepat Setiap latihan saya ubah Hai Hai, saya Dimas Kemudian Saya kasih jarak lagi Saya sedang belajar membuat suara dengan layanan terbaik Prosa.ai Bersama Nah, ini saya tulis Bahasa Indonesia saja Karena pembacaannya menggunakan Vokal Bahasa Indonesia Setelah itu Kita kasih nama 2 dan Sintesiskan Otomatis Kuota juga akan terus berkurang Dan di sini ada Hasilnya Data sintesis Hai, saya Dimas Saya sedang belajar membuat suara dengan layanan terbaik Kari Prosa.ai bersama Masuk Kreatif Kurang tepat di sini ya Kita ubah lagi Dimas Kesempatannya kita ubah menjadi 0,75 Dia akan lambat Tinggi nadanya Kita buat Minis 1 Jadi rendah Kita tes Hai, saya Dimas Saya sedang belajar membuat suara dengan layanan terbaik dari Prosa.ai bersama Masku Kreatif Itu hasilnya Kita coba lagi di Coba kalau misalnya plus 1 Kecepatannya sama seperti ini Dan sintesiskan Untuk setiap hasil yang sudah diciptakan sebelah sini Teman-teman bisa download ya Jadi hasil yang perbandingan suara 1 dengan berikutnya bisa teman-teman download dan sesuaikan Saya play lagi Hai, saya Dimas Saya sedang belajar membuat suara dengan layanan terbaik dari Prosa.ai bersama Masku Kreatif Oke, kita pilih normal saja Dan kecepatannya 0,75 Kita coba pilih gaya bicara ekspresif Sintesiskan ulang Kita lihat hasilnya sebelah sini Sudah ya Hai, saya Dimas Saya sedang belajar membuat suara dengan layanan terbaik dari Prosa.ai bersama Masku Kreatif Oke, ini kayaknya terlalu pelan kayaknya Seperti mendesat-desat Jadi saya ubah lagi untuk kaya bicara normal Kemudian ini ganti 3 Hai, saya Dimas Saya sedang belajar membuat suara dengan layanan terbaik dari Prosa.ai bersama Masku Kreatif Jangan lupa Untuk Menurut saya Tidak 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 Hai, saya Dimas. Saya sedang belajar membuat suara dengan layanan terbaik dari Prosa.i bersama Masku Kreatif. Jangan lupa untuk mencoba layanan ini secara langsung supaya lebih paham. Semangat belajar! Nah, itu dia hasilnya. Kurang lebih, ya hampir mirip-mirip banget dengan suara natural. Sekarang kita coba bikin teks penutup. Untuk bikin penutup dengan Prosa.i. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita pilih suara Dimas. Kita kasih nama penutup. Penutup 1. Gaya bicaranya formal dan sintesiskan. Oke, kita coba dengerkan hasilnya. Hai, saya Masku Kreatif. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Salam dari Masku Kreatif. Nah, untuk penyesuaian nanti tanda bacanya apa, kemudian tulisannya ada yang bahasa Inggris dibacanya gak jelas, teman-teman bisa sesuaikan lagi supaya membacanya lebih natural. Contoh ini, ini sebenarnya kan tulisannya kan kreatif. Cuman kadang kalau misalnya menggunakan intonasi bahasa Indonesia, dia akan dibacanya C. Jadi saya akali dengan menggunakan kreatif. Sama dengan tanda bacanya, misalnya dia jadanya terlalu cepat, gunakan tanda bacanya double. Misalnya ini koma, jadi titik atau mungkin ditambah titik lagi. Itu akan membuat lebih natural lagi. Dan kalau misalnya tidak ingin kehilangan kuota selama uji coba di sini, teman-teman buka saja atau copy saja. Oh, subscribe tadi nih. Buka saja di Google, terusan pilih dia bacanya apa, nanti kurang lebih sama. Subscribe Subscribe ya, kurang lebih sama lah seperti ini. Setelah itu tinggal di save saja. Ini sudah di save tadi ya. Sekarang kita coba suara yang ekspresif dia. Sintesiskan. Ini dia, sebelah sini. Hah? Saya Masku Kreatif? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Salam dari Masku Kreatif. Oke, jadi ada sebagian kata yang dibacanya agak aneh. Contohnya ini high, jadi dibacanya high doang dengan gaya bicara ekspresif. Tapi dengan gaya bicara normal, dia akan tetap dibaca high. Dan untuk penyesuaian itu, silakan uji coba lagi satu persatu dari kata-kata yang menurut kalian masih kurang tepat, supaya menjadi lebih tepat. Untuk mengakilinya seperti tadi, gunakan terjemahan dan baca di situ. Karena di situ akan membantu cara bacanya. Kemudian di proses.di akan disempurnakan gaya bicaranya. Oke? Dan teman-teman silakan lakukan terus-menerus untuk uji coba. Bisa juga untuk membuat konten, baca berita. Misalnya ambil berita dari SheWord. Kemudian ambil teksnya. Kemudian atur kata-katanya supaya lebih pas dan enak dibaca. Dan masukkan ke dalam prosa.ai. Setelah itu, jadilah konten. Oke, sekian dari channel Masku Kreatif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share supaya yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!